Pernahkah Anda merasa berbeda, seakan ada sesuatu yang istimewa dalam diri Anda, namun sulit dijelaskan? Sebuah getaran halus yang membedakan Anda dari orang lain, sebuah intuisi yang tajam, atau mungkin bakat terpendam yang belum sepenuhnya terungkap? Jika demikian, Anda mungkin adalah salah satu dari jiwa-jiwa terpilih yang hadir di dunia ini dengan tujuan yang lebih besar. Dalam hasanah spiritual Jawa, konsep ini dikenal sebagai wahyu, sebuah anugerah atau petunjuk dari yang maha kuasa yang diberikan kepada individu-individu tertentu. Wahyu ini bukanlah sekadar keberuntungan atau kebetulan, melainkan sebuah amanah yang membawa tanggung jawab besar. Jiwa-jiwa terpilih ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam semesta dan membawa perubahan positif bagi dunia. Bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda bahwa kita adalah salah satu jiwa terpilih? Tidak ada rumus pasti, namun ada beberapa petunjuk yang bisa kita perhatikan. 1. Intuisi yang kuat Intuisi, atau yang sering disebut sebagai firasat, atau naluri, adalah kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa melalui proses penalaran yang logis. Bagi jiwa-jiwa terpilih, intuisi ini bukanlah sekadar perasaan samar, melainkan sebuah kompas internal yang membimbing mereka dalam menjalani kehidupan. Intuisi yang kuat pada jiwa terpilih dapat diibaratkan sebagai antena yang mampu menangkap sinyal-sinyal halus dari alam semesta. Sinyal-sinyal ini bisa berupa peringatan akan bahaya, petunjuk menuju peluang. Atau bahkan bisikan-bisikan dari alam bawah sadar mereka sendiri. Ketika dihadapkan pada situasi yang sulit atau membingungkan, jiwa terpilih tidak hanya mengandalkan logika dan analisis rasional. Mereka juga mendengarkan suara hati mereka, merasakan getaran energi di sekitar mereka, dan mempertimbangkan firasat yang muncul dalam diri mereka. Kemampuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari atau diajarkan. Ia adalah anugerah yang diberikan kepada jiwa-jiwa terpilih untuk membantu mereka menjalankan misi hidup mereka. Intuisi yang kuat ini memungkinkan mereka untuk melihat melampaui batas-batas logika dan menemukan kebenaran yang tersembunyi. 2. Empati yang mendalam Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, seolah-olah kita sedang berada di posisi mereka. Bagi jiwa-jiwa terpilih, empati bukanlah sekadar kemampuan sosial, melainkan sebuah anugerah yang memungkinkan mereka untuk terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam. Empati yang mendalam pada jiwa terpilih memungkinkan mereka untuk merasakan emosi orang lain dengan intensitas yang luar biasa. Ketika seseorang merasa sedih, jiwa terpilih ikut merasakan kesedihan itu. Ketika seseorang merasa bahagia, jiwa terpilih ikut merasakan kebahagiaan itu. Kemampuan ini membuat mereka menjadi pendengar yang luar biasa. Mereka tidak hanya mendengarkan kata-kata, tetapi juga merasakan emosi yang tersirat di balik kata-kata tersebut. Mereka mampu menangkap nuansa-nuansa halus dalam ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara. Lebih dari sekadar mendengarkan, jiwa terpilih juga mampu memberikan dukungan emosional yang tulus dan mendalam. Mereka tidak hanya memberikan nasihat atau solusi, tetapi juga memberikan kehadiran yang menenangkan dan pengertian yang mendalam. Mereka mampu menciptakan ruang aman bagi orang lain untuk mengekspresikan perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Empati yang mendalam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan atau dibuat-buat. Ia adalah ekspresi dari cinta kasih yang tulus dan keinginan untuk membantu orang lain. Jiwa terpilih memahami bahwa setiap orang memiliki perjuangan dan beban masing-masing. Mereka berusaha untuk meringankan beban tersebut dengan memberikan dukungan dan pengertian. 3. Keinginan untuk berbagi Jiwa terpilih hadir di dunia ini bukan hanya untuk diri mereka sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk berbagi, bukan karena ingin mendapatkan pengakuan atau pujian, melainkan karena mereka percaya bahwa setiap orang berhak untuk bergembang dan mencapai potensi terbaiknya. Keinginan untuk berbagi ini terwujud dalam berbagai bentuk. Bagi sebagian jiwa terpilih, berbagi berarti membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka kepada orang lain. Mereka mungkin menjadi guru, mentor, atau pembicara publik yang menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk belajar dan bertumbuh. Bagi yang lain, berbagi berarti menggunakan bakat dan keterampilan mereka untuk membantu orang lain. Mereka mungkin menjadi seniman yang menciptakan karya-karya yang menyentuh hati, atau menjadi aktivis sosial yang memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas. Apapun bentuknya, keinginan untuk berbagi ini didorong oleh rasa empati yang mendalam dan keyakinan bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan kepada dunia. Jiwa terpilih tidak ingin menyimpan pengetahuan, pengalaman, dan bakat mereka untuk diri sendiri. Mereka ingin membagikannya kepada orang lain, sehingga orang lain juga dapat merasakan manfaatnya. Keinginan untuk berbagi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial. Jiwa terpilih memahami bahwa mereka memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan berbagi, mereka berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif, suportif, dan inklusif. Empat, kepekaan terhadap alam. Jiwa terpilih memiliki ikatan yang mendalam dengan alam, melampaui sekadar apresiasi keindahannya. Mereka merasakan energi yang mengalir di dalamnya, merasakan denyut nadi semesta yang bergema dalam setiap hembusan angin, gemericik air, dan kicau burung. Kepekaan ini bukanlah sekadar kemampuan indrawi, melainkan hubungan spiritual yang mendalam. Bagi jiwa terpilih, alam bukanlah objek yang terpisah dari diri mereka, melainkan bagian dari diri mereka sendiri. Mereka melihat diri mereka sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar, terhubung dengan semua makhluk hidup dan elemen-elemen alam. Ketika berada di alam terbuka, jiwa terpilih merasakan kedamaian dan ketenangan yang mendalam. Suara-suara alam yang menenangkan, aroma tanah yang segar, dan pemandangan yang indah memberikan mereka rasa nyaman dan terhubung. Mereka merasakan energi positif yang mengalir dari alam, mengisi ulang jiwa mereka dan memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Kepekaan terhadap alam ini juga memberikan jiwa terpilih pemahaman yang lebih dalam tentang siklus kehidupan, keseimbangan alam, dan pentingnya menjaga lingkungan. Mereka merasa terpanggil untuk melindungi alam dan semua makhluk hidup di dalamnya. Bagi jiwa terpilih, alam adalah guru yang bijaksana, sumber inspirasi yang tak pernah habis, dan tempat perlindungan yang selalu terbuka. Mereka menemukan makna dan tujuan hidup mereka dalam hubungan mereka dengan alam. Kepekaan terhadap alam ini adalah anugerah yang berharga. Ia memungkinkan jiwa terpilih untuk hidup selaras dengan alam, merasakan keajaiban dan keindahannya, dan berkontribusi untuk menjaga keseimbangan alam semesta. 5. Rasa Tanggungjawab Yang Besar Jiwa terpilih tidak pernah merasa puas dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Mereka merasakan panggilan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang memberikan dampak positif bagi dunia. Rasa tanggungjawab yang besar ini mendorong mereka untuk terus mencari cara untuk berkontribusi dan membuat perbedaan. Panggilan ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Bagi sebagian jiwa terpilih, panggilan ini berarti menggunakan bakat dan kemampuan mereka untuk membantu orang lain. Mereka mungkin menjadi dokter yang menyembuhkan orang sakit, guru yang mendidik generasi muda, atau aktivis yang memperjuangkan keadilan sosial. Bagi yang lain, panggilan ini berarti menciptakan sesuatu yang indah dan bermakna. Mereka mungkin menjadi seniman yang menghasilkan karya-karya yang menginspirasi, penulis yang membagikan cerita-cerita yang menyentuh hati, atau musisi yang menciptakan musik yang membangkitkan semangat. Apapun bentuknya, rasa tanggung jawab yang besar ini adalah api yang membara dalam diri jiwa terpilih. Api ini mendorong mereka untuk keluar dari zona nyaman, menghadapi tantangan, dan mengejar impian mereka dengan sepenuh hati. Jiwa terpilih tidak takut untuk mengambil risiko dan bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, tetapi justru semakin termotivasi untuk membuktikan bahwa mereka mampu membuat perbedaan. Rasa tanggung jawab yang besar ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap anugerah yang telah diberikan kepada mereka. Jiwa terpilih menyadari bahwa mereka memiliki potensi yang luar biasa untuk berkontribusi bagi dunia. Mereka tidak ingin menyanyiakan potensi tersebut, tetapi ingin menggunakannya untuk kebaikan bersama. Menjadi jiwa terpilih bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah kesempatan untuk berkembang dan berkarya. Namun, jalan wahyu bukanlah jalan yang mudah. Ada banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah menemukan jati diri dan tujuan hidup yang sebenarnya. Jiwa terpilih seringkali merasa berbeda dan tidak cocok dengan lingkungan sekitar mereka. Mereka mungkin merasa kesepian dan terisolasi. Namun, penting untuk diingat bahwa perbedaan itu adalah kekuatan mereka. Mereka harus berani menjadi diri sendiri dan mengejar impian mereka dengan sepenuh hati. Tantangan lain adalah menghadapi keraguan dan rasa takut. Jiwa terpilih seringkali dihadapkan pada situasi yang tidak pasti dan penuh risiko. Mereka mungkin merasa ragu akan kemampuan mereka sendiri atau takut akan kegagalan. Namun, mereka harus belajar untuk mengatasi rasa takut dan percaya pada diri mereka sendiri. Jiwa terpilih memiliki potensi yang luar biasa untuk membawa perubahan positif bagi dunia. Mereka adalah cahaya di balik kabut kehidupan. Dengan menggunakan bakat dan kemampuan mereka, mereka dapat menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan orang lain. Mereka dapat menjadi pemimpin, guru, seniman, atau apapun yang mereka inginkan. Yang terpenting adalah mereka menggunakan wahyu mereka untuk kebaikan dan tidak menyianyakannya. Jika Anda merasa bahwa Anda adalah salah satu jiwa terpilih, jangan ragu untuk mengejar impian Anda. Jadilah diri sendiri dan jangan takut untuk berbeda. Dunia membutuhkan cahaya Anda.